Intro Gawat, skenario duet Jokowi Luhut mulai membahayakan Indonesia Pernyataan duet Jokowi Luhut sengaja saya ambil dari pernyataan Profesor Amin Rais beberapa hari yang lalu karena sejatinya, secara de facto hari ini yang memimpin roda pemerintahan saat ini adalah mereka berdua, Jokowi Luhut Meskipun, K.H.J. Ma'ruf Amin secara de jure adalah wapresnya Jokowi dan tokoh reformasi itu juga menolak keras upaya perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu yang jelas melanggar konstitusi secara amanah reformasi yang diperjuangkan berdarah-darah pada tahun 1998 yang lalu Selanjutnya, menarik juga setelah membaca tulisan begawan politik Asia Pasifik yaitu Profesor R. William Liddle Guru Besar Ilmu Politik dari Ohio University di Kompas Online terbit 04 April kemarin Bahwasannya, beliau mengamati demokrasi di Indonesia sedang berhadapan dengan ancaman nyata tetapi juga mempunyai solusi yang terang-benerang terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu seharusnya ancaman nyata karena akan menabrak konstitusi punya solusi terang-benerang karena sudah menemukan sudah semua diatur dalam konstitusi tinggal menjalankannya Contoh dari pengalaman sejarah masa B.J. Habibie dengan jelas dan benar juga beliau mengungkapkan kembali bahwasannya mesti diakui walaupun B.J. Habibie dianggap sebagian orang sebagai presiden yang lemah tapi menurut beliau justru B.J. Habibie adalah presiden hasil demokrasi pertama sejak era reformasi yang mampu memberikan teladan yang baik tidak ambisi untuk mengejar jabatan B.J. Habibie dengan gentlemannya menyerahkan nasib jabatannya melalui mekanisme demokrasi tanpa intrik-intrik kekuasaan padahal kalau beliau mau bisa saja beliau melakukan banyak hal untuk memperpanjang kekuasaannya selanjutnya kita simak juga pernyataan begawan ekonomi Dr. Rizal Ramli yang menyatakan bahwa masa pemerintahan Jokowi saat ini adalah masa emas dan kegemilangan kekuasaan oligarki makanya wajar mereka para penikmat kekuasaan ini berupaya bagaimana melanggengkan kekuasaannya meskipun itu menabrak dan merubah konstitusi ditambah lagi sudah begitu banyak juga kesalahan kebobrokan yang mereka lakukan yang tentu saja bisa berdampak hukum kalau tidak menjabat lagi jadi wajar duet Jokowi Luhut ini sebagai perpanjangan tangan oligarki berupaya berkuasa terus menerus kalau perlu seumur hidupnya agar lepas dari ancaman jerat hukum dan titik balik kemarahan masyarakat akumulasi holistik dapat kita ambil dan kapitalisasi dari banyak tanggapan para tokoh besar di atas adalah bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami sebuah turbulensi dahsyat dalam proses penyelenggaraan negaranya karena ada sekelompok orang yang ingin menabrak konstitusi hukum dasar tertinggi demi melanggengkan kekuasaannya dan demi melindungi kejahatannya pada demokrasi ada sekelompok manusia di Indonesia yang sangat berambisi kemaruk overdosis untuk terus berkuasa dan mengeruk kekuasaan sepuas-puasnya dari bumi Nusantara sedangkan kita semua tahu Indonesia secara hukum adalah negara yang menganut demokrasi dan secara konstitusi setiap presiden dibatasi masa jabatannya dua periode anehnya ambisi kuno berbau ala kolonial ini disuarakan oleh para ketua partai politik dan menteri yang notabenenya mereka semua adalah bahagian dari lingkaran kekuasaan bahkan lucunya lagi ada yang sok-sokan bicara tentang big data untuk melegitimasi sebuah kehendak itu muncul dari rakyat tentu saja ahli big data tersebut seketika mudah dipatahkan oleh para ahli big datanya di bidangnya beginilah kalau umur postkolonial mau menjadi seolah milenial yang jelas dunianya terbuka transparan kondisi dan permasalahan bangsa kita hari ini sudah sangat begitu kompleks utang negara ini sudah menembus angka 7.000 triliun rupiah ini sangat fantastis sekali sampai untuk bayar bunga dan cicilan pokoknya saja juga sudah menggunakan hutang baru saja perga BBM Pertamax naik Pertalite walaupun belum naik tapi mulai langka seperti premium yang sekarang perlahan hilang dari pasar minyak goreng langka dan mahal pajak PPN dinaikkan harga cabai dan sembako lainnya juga naik dan yang paling parah dan berbahaya juga adalah indeks demokrasi negara kita hari ini merosot tajam penguasa hari ini semakin hari semakin diktator anti kritik terjangkit penyakit islam fobia atau benci islam sedangkan ini negara mayoritas islam suka ribut dengan rakyatnya sendiri menggunakan tangan aparat demi kepentingan oligarki banyak lagi permasalahan korupsi yang tak henti-henti sampai Gibran Kaisang selaku anak presiden juga sudah dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi bersama kelompok Sinermas gurita bisnis Luhut di bidang tambang juga sudah dibongkar Haris Azhar CS Kepublik ketidakadilan hukum diskriminasi dan intimidasi semakin menjadi-jadi dilakukan oleh penguasa hari ini Densus 88 yang seharusnya menjadi penegak hukum justru hari ini bertindak seperti teroris menangkap dan membunuhi rakyat tanpa alasan yang jelas HAM mereka abaikan begitu saja belum lagi permasalahan agraria dengan masyarakat adat masyarakat desa di daerah dimana demi mengeruk hasil tambang penguasa hari ini seakan tidak peduli dengan hak tanah adat hak masyarakat desa yang seenaknya mereka rampas dan kriminalisasip para tokoh adat dan pemuka masyarakatnya gilanya lagi pembangunan IKN juga tetap dipaksakan sesuatu hal yang sangat kontradiksi dengan kondisi bangsa hari ini dari segala bidang dan biang kerok dari semua kerusakan itu adalah Jokowi Luhut karena dua orang inilah yang berjibaku mengkonsolidasi dan melaksanakan semua agenda itu melalui kaki tangan kekuasaan Jokowi sebagai pemegang mandat tertinggi dalam menunjuk siapa Kapolri Panglima TNI Kejagung dan pilar kekuasaan lainnya Luhut sebagai eksekutor dan navigator pelaksanaan di lapangan siapa yang berseberangan akan disikat dicari penyakitnya bahkan sampai dipenjarakan hanya karena berbeda pendapat contohnya kasus RUU Omnibus Law yang mengajarkan tiga petinggi kami Syah Ganda Jumhur Anton Permana padahal undang-undang Omnibus Law itu sendiri diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi partai politik dibuat tak berkutik PDIP katanya partai penguasa paling ribut sebentar kemudian hilang tenggelam apalagi partai lainnya sedangkan Gerindra mau diharapkan sibuk juga dengan konsolidasi tak jelas arah kemananya ikut timbu tenggelam bersama kekuasaan sedangkan PKS tinggal sendirian menunggu waktu untuk dihabisi penetrasi kekuasaan Jokowi Lehut sudah boleh dikatakan overdosis sehingga banyak terjadi abuse of power dan perilaku kekuasaan ini sangat berbahaya bagi nasib bangsa ini ke depan kalau tidak dihentikan sampai Kiai Haji Mustafa Bisri alias Gus Mus seorang ulama NU berpengaruh mengatakan kalau dulu zaman Orba yang jadi Soeharto cuma satu orang makanya negara aman dan stabil tapi sekarang yang jadi Soeharto itu banyak semua jadi Soeharto makanya negara jadi berantakan kalau empat kalau sempat supaya perpanjangan masa jabatan berhasil digulingkan maka yang akan terjadi adalah pertama kekuasaan oligarki juga akan makin panjang yang berarti penderitaan masyarakat dan kerusakan demi kerusakan bernegara kita juga akan terus berlanjut kedua citra Indonesia sebagai negara demokrasi akan tercoreng dan berubah menjadi negara otokrasi diktatorian maka Indonesia harus bersiap diisolasi dalam pergaulan internasional dan kemudian hanya bergantung pada Cina komunis sedangkan secara ideologis komunisme sangat bertentangan dengan Pancasila dan kultur budaya bangsa kita ketiga perpanjangan masa jabatan presiden akan merusak meluluh lantakan fondasi ketatanegaraan Indonesia presiden serta perjabat yang ikut berperpanjangan akan kehilangan legitimasi sosial politik dari rakyat artinya perang saudara dan konflik horizontal akan semakin terbuka karena presiden dianggap melanggar konstitusi dan legal untuk tidak diakui setiap kebijakannya keempat perpanjangan masa jabatan presiden juga akan membuka pintu estafet kepemimpinan dari Jokowi ke anaknya Gibran dan dari Luhut kemenantunya Maruli Siman Juntak yang saat ini menjabat Pangkostrat bukan tidak mungkin pada pemilu dan pilpres selanjutnya Gibran 3 tahun ke depan berumur 40 tahun dan memenuhi syarat umur minimal capres berpasangan maju dengan Maruli yang tentu saja sudah bisa menjadi KSAD atau Panglima TNI maka lahirlah duit baru Gibran Maruli melanjutkan estafet Jokowi Luhut Kelima Perpanjangan masa jabatan berarti juga menambah masa dan waktu kepada Cina Komunis untuk memperdalam cengkramannya di Indonesia menjarah dan menguasai Indonesia secara total Berbagai program dan agenda de-Islamisasinya program menghapus dan atau menghilangkan hegemonyi Islam fundamental di Indonesia semakin dapat angin dan luasa Sekarang saja umat Islam di Indonesia sudah babak belur dihajar program de-Islamisasi Cina Komunis melalui proksinya di Indonesia Apalagi diperpanjang masa kekuasaannya Untuk itu para pemimpin dan tokoh bangsa serta masyarakat harus sadar bahwa sumber dari segala permasalahan kita hari ini adalah duit Jokowi Luhut Para petinggi partai politik juga harus sadar bahwa tupuksi mereka sudah dikebiri dan dirampas Partai politik jangan jadi pengkhianat terhadap bangsa dan negara Duit Jokowi Luhut ini harus dihentikan yaitu stop upaya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu kalau tidak ingin bangsa ini terpecah belah dan konflik vertikal horizontal terjadi Merdeka Ditulis oleh Forum Diaspora Indonesia tinggal menetap di Perth, Australia Jokowi Luhut